Ya, kita masih bersama dua blogger, Fitri dan Manda ya. Ini kan kalian harus selalu mengisi konten di blogger ya, baik tulisan maupun foto dan video gitu ya. Kan pasti makan waktu tuh ya, duduk di komputer untuk nulis atau mengisi blog gitu ya. Pernah diprotes nggak sih sama keluarga kalau Fitri nih udah menikah? Aku malah sebenarnya blog itu hasil kerjasama aku sama suami gitu. Jadi aku lebih ke nulis konten. Justru dapat support ya? Iya, aku nulis kontennya, jadi suamiku yang lebih ke bagian fotografi sama sedikit editnya gitu. Jadi udah ada yang edit. Memangkankan keluarga. Jadi sekolahnya juga kan di desain grafis, jadi adalah background untuk edit foto sama fotografi gitu. Jadi aku disini emang berdua gitu, jadi alhamdulillah sih nggak pernah diprotes. Depan laptop mulu misalnya gitu sih nggak pernah sih alhamdulillah. Kalau mau anda dapat dukungan dari keluarga, harusnya iya dong ya, soalnya menguntungkan ini secara finansial. Kalau ibu iya maksudnya, tapi lebih kayak aku suka banget begadeng, jadinya kan karena aku kerja 12 jam. Jadi sampai rumah itu... Kerja sebagai dokter ya? Iya, jadi sampai rumah itu udah jam 10, setengah 11 malam. Itu masih menerusnya? Iya, jadi aku bisa tidur itu jam 1, setengah 2. Nah itu biasanya ibu aku udah suka marah gitu. Terus karena aku kerja Senin sampai Jumat, jadi kalau ibu aku maunya Sabtu Minggu tuh di rumah aja. Tapi kadang-kadang acara blogger itu adanya hari Sabtu dan Minggu. Jadi aku seminggu itu bisa keluar terus setiap hari. Nah kalau di sosmed itu katanya kan juga ada haters lah ya, paling tidak ada komentar-komentar mirip. Pernah menemukan hal seperti itu? Pernah, jadi waktu itu aku bikin make-up look deh kalau nggak salah. Tapi aku pakai yang nostring yang di hidung itu yang kita tempel gitu aja. Ada kayak tinggal ditempel aja gitu. Oh ada, ada. Cuma buat nyasin aja, jadi nggak dipindik gitu. Terus ada yang komen gini, gimana sih ibu dokter kok memberikan contoh yang tidak baik? Terus aku kayak... Padahal itu maksudnya hanya untuk fashion ya? Ada juga maksudnya bukan di profesi aku kan. Ini kan untuk blog maksudnya beda antara profesi dan nge-blog. Kalau misalnya Fitri, pernah juga dapet komentar miring? Misalnya dianggap terlalu narsis lah, paling nggak. Pernah sih, waktu itu pernah di pas di Youtube. Kalau di Youtube tuh, jadi waktu itu pernah aku lulus buku. Dari situ ada videonya kan, jadi kayak video teaser bukunya. Lebih ke fashion dan Islam tuh sebenarnya nggak bisa disatuin kata dia gitu. Jadi kalau fashion, fashion aja. Kalau jadi muslimah, muslimah aja gitu. Jadi lebih ke situ sih. Cuma kalau di blog, di Instagram, di itu jarang bahkan nggak ada sama sekali. Lebih di Youtube sih. Lebih di Youtube ya. Tapi ya tetap aja lah mungkin di beberapa sosial media itu ada. Nah, pasti ada. Sekarang cara kalian menyikapinya, pastikan tidak 100% ini kemudian yang mendukung. Gitu ya, caranya kalian menyikapi yang miring-miring ini. Aku sih santai sih. Karena itu juga. Dibawa santai? Woles kalau nggak gitu sekarang. Dan nggak terlalu banyak juga. Jadi aku yang benar-benar santai aja. Oh ini komenternya yaudah gitu. Nggak dibawa sampai hati juga. Tapi direspon nggak sih kayak gitu? Paling ngadu aja ke suami. Oh nggak ngadu ini gitu. Udah lah cekin aja. Wanda? Kalau waktu itu kan aku jadi sempat kenal beberapa orang di komunitas makeup. Terus kita jadi temenan di Facebook gitu. Oh iya, Manda juga ini ya bikin komunitas blogger perempuan. Iya, namanya Indonesian Female Bloggers. Terus baru kemarin sih, baru tanggal 21 April kemarin launchingnya gitu. Jadi kalau yang haters tuh, aku nggak tahu bikin bilang haters atau bukan. Karena dia awal kita temenan baik di Facebook. Sampai mereka ngata-ngatain aku, nyendir-nyendir aku via status mereka gitu. Terus karena aku orangnya males. Sedih nggak? Aku sempat kayak takut kalau mau nge-post. Jadi aku takut kalau nge-post foto aku nge-post ini. Ntar aku dikatain apa ya sama mereka gitu. Sampai mereka itu membuat grup di line. Isinya ngata-ngatain aku. Jadi foto-foto aku di-share di sana. Terus mereka ngata-ngatain aku. Terus akhirnya aku unfollow mereka satu-satu. Karena aku maksudnya aku nggak mau timeline Facebook aku isinya jadi negatif. Aku nggak mau ikut negatif karena mereka negatif gitu. Dan akhirnya aku blog aja. Aku bilang aku blog. Setelah aku blog, aku ngerasa hidup aku lebih damai, lebih tenang. Jadi mereka mau ngatain aku apa aja, terserah aja. Yang penting the life must go on. Nah, ini terakhir nih. Untuk para calon blogger di sana. Untuk menjadi blogger itu apa sih yang diperlukan? Jadi sebenarnya dunia blog ini baru kayak sekitar 3 tahun dokangan ini sebenarnya muncul lagi gitu ya. Karena sempat waktu itu aku ngerasanya semenjak ada kayak Instagram. Udah mulai terlupa kan? Baca itu sedikit berkurang gitu. Tapi aku punya tips Gitu. Ini harus kita dengarkan baik-baik nih. Yang pertama adalah pilih nama blog yang unik. Yang catchy ya. Yang catchy juga, yang mudah diingat dan gampang diucapin gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, layoutnya. Layout untuk tampilannya itu yang rapi ya. Yang nggak terlalu banyak grafisnya mungkin gitu ya. Dan enak dibaca, dilihat lah paling nggak ya. Dia support mobile session ya. Ya, jadi pas dibuka di itu lebih enak ya di smartphone gitu. Dan yang ketiga itu fotografi kalau aku. Ngerasa fotografi itu harus yang bagus gitu. Jadi kalau bisa atau kalau lagi punya modal, investasiin buat kameranya yang bagus gitu. Ini Fitri ada untungnya nih karena suaminya juga memang fotografer ya. Jadi sekalian gitu. Oke. Dan yang terakhir menurutku adalah konsisten untuk nulis. Jadi jangan mood-moodan. Kalau lagi nggak mood, nggak usah dia nggak nulis gitu. Karena si pembaca itu pasti akan sering ngeliat ke blog kita nih ada yang baru lagi nggak ya gitu. Kalau aku sih biasanya menjatuhalkan seminggu itu pasti ada dua atau tiga kali postingan. Dua atau tiga kali postingan. Karena kalau kelamaan nggak posting nanti orang, oh ternyata dia udah nggak aktif lagi gitu ya. Kalau orang-orang nggak akan ke blog kita lagi. Oke. Nah, tambahan tipsnya dari mana? Kalau aku sih karena awalnya aku nge-blog karena suka. Jadi nggak tahu kalau misalkan menghasilkan gitu. Jadi kadang-kadang aku lihat ada beberapa blogger atau yang mau jadi blogger karena kayak gitu. Karena niatnya itu. Jadi kalau menurut aku niatnya dulu. Jadi kalau misalnya niatnya karena suka, karena seneng, nanti itu akan ngalir dengan sendirinya. Tapi kalau misalnya kita niatnya memang mau cari untung, misalkan untuk menghasilkan, biasanya dia pressure-nya lebih berat sih. Maksudnya karena dia pengen, aku pengennya menghasilkan nih. Jadi akhirnya nulisnya itu nggak kayak dari hati gitu. Jadi kayak beban. Kalau misalnya aku nulis, ya kayak yaudah kesuka dia ditulis. Kalau misalkan lagi gamut misalkan nggak ditulis. Cuma kalau misalnya dia udah pengen karena ada penghasilan, pastikan lebih serius. Lebih serius dan lebih nggak fun-funnya jadi ilang sih menurut aku yang gitu. Terus yang kedua, harus punya personal branding buat dirinya sendiri dan buat blognya. Oke, personal branding itu penting juga ya. Jadi misalkan kalau kayak aku, akhirnya orang-orang kenal, oh Manda yang tips cantik ya. Akhirnya orang-orang seperti itu. Jadi personal branding itu yang bikin kita jadi berbeda dari blog yang lain. Jadi akhirnya kenapa sih harus ke blognya Manda? Karena blognya Manda tips cantik. Tapi kalau misalkan kayak cuma Amanda, oh Amanda, Amanda yang mana ya? Pasti Amanda-nya banyak. Artinya ini perlu juga speciality gitu ya dari masing-masing blogger ya. Sehingga tahu, oh kalau mau cari tutorial hijab itu saya ke blognya Fitri. Mau tanya lipstick yang lagi tren ke blognya Manda. Kalau gitu kita akhiri perbincangan tentang blogging kali ini. Sampai di sini, Female Zone kali ini. Female Zone, inspirasi perempuan Indonesia. Akan kembali menjumpai Anda pekan depan. Seri Kamru pamit, sampai jumpa.